Petugas gabungan ini melakukan penyekatan di pintu masuk kecamatan Sungai Bahar Unit 10 Desa Berkah Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muarujambi. Penyekatan dilakukan dalam rangka pelaksanaan PPKM level 3 yang akan berlangsung hingga 12 Agustus 2021 mendatang. Di pintu masuk tampak petugas memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Hasilnya sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 dipaksa putar balik oleh petugas. Lantaran tidak memiliki tujuan yang jelas datang ke Sungai Bahar. Selain itu ada juga yang tidak memiliki sertifikat vaksin dan surat bebas COVID-19. Kapalsek Sungai Bahar Ibtu Muhammad Soaib DMT mengatakan selain melakukan penyekatan tim juga menindak keluarga yang melanggar prokes. Selain itu petugas puskesmas di pos penyekatan juga melakukan rapi tes antigen secara gratis terhadap mereka yang tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID-19. Kegiatan penyekatan ini dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19 di Sungai Bahar. Tadi sudah kita laksanakan tindakan tegas dan sebelumnya pun sudah kita laksanakan tindakan tegas. Bagi yang melewati pos penyekatan ini yang tidak bisa menunjukkan surat-surat sesuai dengan ketentuan, kita suruh balik kanan, putar balik ke arah semula. Penyekatan di wilayah Kecamatan Sungai Bahar ini dilakukan nantaran di wilayah setempat angka penyebaran kasus COVID-19 relatif tinggi, di mana hingga saat ini tercatat sudah ada 117 warga yang terpapar COVID-19. Selain di Desa Berka, Kecamatan Sungai Bahar, petugas juga mendirikan pos penyekatan di Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara.